Hai semuanya perkenalkan nama kupu malas mana dan aku duduk di bangku kelas 12 SMK Negeri 1 Rojito Selatan jurusan TKJ aktivitas saya sehari-hari adalah belajar ya saya karena saya masih siswa dan saya masih bersekolah dan setelah pulang sekolah saya sempatkan membuat konten untuk YouTube Oke guys kita udah masuk ke dalam in game-nya di Bermuda ya guys dan kita bakalan turun disipiat karena abak lu pikir jadi youtuber gampang ya 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 selamat menikmati Halo semuanya, saya lagi bersama saya, Umar Semana Awal saya menjadi Youtube, ya awalnya saya hanya iseng-iseng saja membuat video dan kelama-kelamaan saya mengetahui aplikasi Youtube yang bisa mengupload video ke sosial media dan ditonton halayak publik Nah, jadi semenjak itulah awal saya nge-Youtube Lama saya nge-Youtube itu sekitar udah 2 tahun ini Hampir memasuki ya 2 tahun sebentar lagi lah Ya, awalnya saya cuma memodalkan HP kentang lah ya kalau bahasa sekarang itu yang penyimpanannya nggak banyak dan juga RAM-nya kecil banget dah Jadi kalau buat ngedit video itu bisa bersetengah-setengah jam atau berjam-jam bahkan Awal saya untuk mengedit video untuk Youtube itu saya juga melihat tutorial atau cara-caranya di Youtube Nah, jadi saya belajar dari Youtube kemudian saya langsung praktekkan Jadi nggak nunggu-nunggu Ya, kendala awal saya nge-Youtube itu yang pertama pasti ada di alat nge-Youtubenya karena saya dulu cuma punya handphone ya, ya itu yang saya bilang tadi HP kentang Dan yang kedua adalah kuota ya yang jelas sekali untuk meng-upload videonya ke Youtube Apalagi kalau durasi videonya panjang semakin besar pula kuota yang kita butuhkan Untuk Youtube saya pernah ada di masa-masa kelam pastinya yaitu pada saat saya sudah kelas 2 SMK Nah, disitu kan masa-masa PKL dan saya tidak mempunyai dana dan pada saat itu juga Youtube saya tidak menghasilkan apapun dan disitu saya memutuskan untuk berhenti Untuk hasil atau yang sudah saya dapatkan dari Youtube selama ini apa aja? Ya, yang pertama saya mau beli apa aja saya sudah bisa beli sendiri tanpa mengganggu orang tua Ya, misalnya saya mau beli HP, mau ganti HP ya terserah saya, karena saya sudah mempunyai uang sendiri dan tidak minta lagi ke orang tua Yang kedua orang tua kadang-kadang penghasilannya tidak mencukupi seperti masa-masa sebelum kita menjadi Youtuber Ya, saat itulah, saat kita mengeluh pasti orang tua bilang tidak ada uang dan sekarang kita yang memberi uang kepada orang tua jadi sudah tidak ada kata-kata kita yang minta lagi sekarang kita yang memberi dan ya, seperti saat ini jika kalau saya ingin kehabisan paket saya bisa beli sendiri untuk nge-youtube misalnya jadi ya serba enaklah pokoknya jadi kita sudah mandiri lah tidak mengganggu siapapun ya untuk para kalian para generasi muda atau para kaum milenial kalian jika ingin menjadi orang yang berguna ikutilah apa kata hati kalian jangan ikut-ikutan karena kalau kalian ikutan ujung-ujungnya di tengah-tengah jalan kalian pasti bosan dan tidak suka karena jika kalian melakukan hal yang kalian suka pasti nyaman dah jika kalian suka main game ya terus main game aja karena jaman sekarang saat kita bisa bermain game itu banyak sekali peluang kita untuk menjadi ya gamer misalnya kemudian konten kreator atau menjadi orang e-sport ya atau turnamen game internasional wah jadi banyak banget dah kesempatan jadi kalian tuh kejar apa yang kalian suka ya guys jangan kalian ikut-ikutan intinya ya gak sih gitu oke untuk kalian para kaum milenial kita harus pandai-pandai menggunakan atau memanfaatkan teknologi jaman sekarang seperti banyak sekali aplikasi sosial media seperti youtube di youtube kita bisa mengupload video nah nantinya di youtube itu video yang kita upload itu bisa menghasilkan uang dan ada juga facebook nah di facebook itu juga kalian jika kalian seorang gamer kalian bisa streamer atau streaming atau siaran langsung saat bermain game dan juga bisa kalian jualan produk-produk online oke jadi kalian tuh bisa jadi reseller atau penjual produknya langsung nah jika kalian mempunyai barang kalian bisa mempromosikan melalui facebook ataupun youtube nah jadi kalian tuh semuanya berpenghasilan jadi manfaatkanlah teknologi dengan sebaik mungkin nah kita jah selamat menikmati 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 selamat menikmati